Yuk kita kenali obesitas Halo guys, bagaimana kabar kalian? Senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian Kami dari kelompok 1 kelas 7F Terdiri atas koordinator kami adalah Lina Givano Sugara, nomor absen 30 Dengan anggota kelompoknya Jini Dina Sabra Ananto, nomor absen 16 Andrian Valentino, nomor absen 1 Dan Elizabeth Elsa Natalia, absen 10 Kali ini kita akan menampilkan video tentang Obesitas di Indonesia Dengan judul Yuk kita kenali obesitas Mengapa kami tertarik dengan tema ini? Kami tertarik dengan tema ini Karena berdasarkan fakta yang ada Obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan di Indonesia Apalagi di masa pandemik sekarang ini Padahal jika terkena obesitas Maka resiko terkena penyakit akan semakin besar Dan kita jadi tidak sehat Bicara tentang kesehatan Kita akan mulai dari pengertian kesehatan ya Sehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial Yang memungkinkan setiap orang hidup produktif Secara sosial dan ekonomis Orang dikatakan sehat Jika ia dalam kondisi kesehatan ideal Baik dari segi biologis, psikologis, dan sosial Sehat juga dikatakan sebagai hidup kreatif dan produktif Nah ciri-ciri sehat itu apa saja ya? Tubuh yang sehat tidak dinyalai berdasarkan burus, gemuk, atau idealnya berat badan seseorang Namun jauh lebih dari itu Beberapa tanda atau ciri tubuh yang sehat yaitu Memiliki energi yang cukup untuk peraktifitas seharian Memiliki nafas makan yang baik Mudah berkonsentrasi atau fokus dalam pekerja dan peraktifitas Dapat menggunakan kekuatan tubuh secara maksimal untuk berolahraga Tidak memiliki gangguan tidur atau insomnia Tidak mudah stres Berdasarkan hasil pemeriksaan Menunjukkan tanda vital yang normal Tekanan darah Frekuensi nadi Frekuensi pernafasan Dan suhu yang normal Memiliki kondisi jiwa atau psikologis yang sangat terlihat dari aura Penguhaan diri dan motivasi hidup yang baik Teman-teman, sekarang kita bahas tentang obesitas ya Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibanding aktivitas membakar kalori Sehingga kalori yang berlebih menumpuk dalam bentuk lemak Kalori yang tidak digodakan itu selanjutnya diubah menjadi lemak di dalam tubuh Sehingga membuat orang mengalami pertambahan berat badan hingga akhirnya obesitas Faktor-faktor lain penyebab obesitas adalah 1. Faktor keturunan atau genetik 2. Efek samping obat-obatan 3. Kehamilan 4. Kurang tidur 5. Pertambahan usia 6. Penyakit atau masalah medis Lalu bagaimana cara mendiagnosis seseorang yang terkena obesitas Untuk mengetahui seseorang mengalami obesitas atau tidak adalah melalui pengukuran indeks masa tubuh atau IMT Penyebab obesitas terjadi ketika seseorang mengonsumsi makanan dan minuman yang tinggi kalori tanpa melakukan aktivitas fisik untuk membakar kalori berlebih tersebut Kalori yang tidak digunakan itu selanjutnya diubah menjadi lemak di dalam tubuh Sehingga membuat seseorang mengalami pertambahan berat badan hingga akhirnya obesitas Dalam situasi pandemi saat ini kebutuhan manusia semakin banyak Contoh kebutuhannya adalah makanan Makanan merupakan kebutuhan primer karena makanan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia Karena di dalamnya terkandung senyawa-senyawa yang sangat diperlukan untuk memulihkan dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak Mengatur proses di dalam tubuh, memperkembang biakan dan menghasilkan energi untuk kepentingan berbagai kegiatan dalam kehidupannya Nah salah satu penyebab obesitas itu adalah karena asupan gizi yang tidak seimbang dan kurangnya olahraga atau juga gerak tubuh Obesitas berasal dari asupan makanan yang kita makan terutama karbohidrat dan gula Contohnya nasi, gorengan, semua yang serba manis dan berminyak Sekolah dan kerja dari rumah juga menimbulkan kebosanan Sehingga kita cenderung tidak beraktifitas fisik tapi malah banyak makan Apalagi sekarang banyak layanan Good Ojek Online Yang menyediakan fasilitas pengiriman makanan Seperti Grab Food, Go Food, atau Shopee Food Penyedia layanan ini banyak memberikan diskon yang menarik Sehingga pembeli semakin banyak Contoh diskonnya seperti ini untuk membeli 9 potong ayam Harga yang terteras 151.392 rupiah Tetapi kita hanya membayar 74.091 rupiah Yang artinya kita dapat diskon hampir 50% Diskon-diskonnya jadi kodaan Aftaminya semakin besar ya teman-teman Apakah teman-teman pernah mengalami hal itu? Lalu komplikasi dari obesitas apa? Jika terkena obesitas bisa menyebabkan 1. Berkurangnya kapasitas otak 2. Kesulitan bernapas 3. Iritasi kulit 4. Hipertensi 5. Diabetes Bahkan obesitas bisa menyebabkan kematian Makanya obesitas menjadi salah satu kemasalah kesehatan Yang sering muncul di Indonesia Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga berusaha Untuk memberikan kesulisinya Antara lain 1. Penilaian status gizi anak baru masuk sekolah Dalam kurung PSG dan ABS 2. Program upaya kesehatan sekolah dalam kurung UKS 3. Program pendidikan kesehatan masyarakat melalui Kadarzi Dalam kurung keluarga Sadar Gizi 4. Pengembangan program penangganan dan pengendalian obesitas Berbasis kesehatan masyarakat 5. Kebijakan pencegahan dan pengendalian obesitas Untuk level sekolah dan bukus mas 6. Pembinaan kandil sekolah Sedangkan kita sebagai generasi muda juga bisa mencegah obesitas itu terjadi loh Kita bisa mulai dari diri sendiri dengan rajin berolahraga Menerapkan pola hidup sehat Memenuhi asupan protein seharian Kita bisa mengurangi jajan makanan berminyak dan makanan minuman manis Oke teman-teman Kita semakin mengenali penyebab dan cara pencegahan obesitas ya Mari kita jaga kesehatan bersama Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian Biar mereka semua mengetahui informasi tentang obesitas Terima kasih telah menonton